Halo Sobat, selamat datang di Kucing Mania Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis kucing siam yang perlu diketahui. Kucing siam adalah salah satu kucing ras yang sering dijadikan hewan peliharaan di rumah. Tahukah kamu kalau kucing ini sebenarnya berasal dari Thailand? Nama siam ini diambil dari kerajaan siam kuno yang sekarang menjadi Thailand. Salah satu ciri khas dari kucing siam adalah warna bulunya yang coklat di beberapa bagian tubuhnya. Nah, ternyata kucing siam ada jenis-jenisnya juga, loh. Jenis-jenis kucing siam ini dibedakan atas tanda dan warna yang berbeda di bagian tubuhnya. Berikut jenis-jenis kucing siam yang perlu kamu ketahui. Berbagai tipe kucing siam. Kucing siam dibagi menjadi dua kategori, tradisional dan modern. Aplehead, Old Style, dan Klasik siamese masuk dalam kategori siam tradisional. Sedangkan, Wedges dan Light atau Darkolored Point termasuk ras kucing siam modern. Berikut jenis-jenis kucing siam berdasarkan warna dan bentuk wajahnya. 1. Aplehead Kucing siam, Aplehead, memiliki ciri tubuh yang kekar, hidung mengarah ke bawah, dan bentuk kepalanya yang bulat seperti apel. Hal yang membedakan dengan jenis lainnya, Aplehead bertubuh lebih besar dari jenis lainnya, telinga yang lebih kecil dan lebih tinggi dari yang lain. Jenis ini juga memiliki bulu yang lebih panjang dan halus. 2. Old Siamese Style Kalau dibandingkan dengan Aplehead, Old Siamese Style punya tubuh yang lebih kurus tapi punya telinga dan hidung yang lebih besar. Jenis ini juga memiliki wajah yang sedikit lebih panjang dibandingkan dengan jenis siam tradisional lainnya, dan bentuk matanya lebih tegas seperti kacang almond. Beberapa kucing siam jenis ini juga memiliki mata juling yang konon sengaja dibiarkan. 3. Klasik siamese Klasik siamese adalah jenis yang paling energik dan atletis di antara ketiga jenis kucing siam tradisional. Mereka memiliki tubuh yang panjang dan ramping, telinga yang lebih besar, ekor yang lebih panjang, wajah yang runcing dan hidung yang menengadah. 4. Wedgies Wedgies adalah hasil perkawinan silang dengan jenis kucing siam lainnya. Ciri khas wedgie adalah kepalanya yang seperti baji, telinga runcing besar, mata sipit, dan hidung lebar yang mengarah keluar. Namun, perkawinan silang menyebabkan jenis ini menjadi rentan terhadap penyakit ginjal, dan beberapa hanya hidup sampai 6 tahun meskipun jika dirawat dengan baik dan diberi makanan yang sehat mereka dapat hidup lebih lama. 5. Brown Point Jenis siam modern ini memiliki bulu dasar berwarna krem dengan titik-titik berwarna coklat. Brown Point termasuk jenis siam yang sangat langka. Warna titik coklatnya biasanya tidak merata dan memiliki banyak variasi. 6. Lilak Point Selain Brown Point, Lilak Point juga jenis kucing siam yang termasuk langka. Kucing ini memiliki warna biru pucat dari mata hingga cakarnya. Bulunya didominasi warna krem muda dengan bantalan kulit hidung dan telapak kaki berwarna merah muda pucat. 7. Cream Point Seperti namanya, siam ese cream point memiliki bulu berwarna krim dengan titik coklat kekuningan di wajah, cakar, dan ekor yang terus menggelap seiring bertambahnya usia. Bantalan kaki dan kulit hidung jenis siam ini berwarna coklat tua. 8. Blue Point Kucing ini memiliki warna bulu yang mencolok dengan dasar putih kebiruan dan titik abu-abu kebiruan pada telinga, wajah, kaki, dan ekor. 9. Red Point Siam ese red point termasuk jenis kucing siam yang langka. Mereka memiliki bulu berwarna krim dengan kombinasi titik warnanya adalah warna kuning tua, merah tua, dan oranye. Titik-titiknya emas kemerahan yang cerah. Itulah jenis-jenis kucing siam yang perlu kamu ketahui. Nah itu dia sobat untuk pembahasan kali ini, bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, and subscribe.